Kita meminta kepada korlap yang akan memimpin. 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 Tapi di sini kita lebih eksplisit pada tema Jokowi mundur atau Jokowi dimundurkan. Pak mengapa di ujung pemerintah akhir, pemerintah Jokowi Pak? Karena pemerintah Jokowi di akhir tidak menunjukkan kebaikan. Seharusnya usul Khotimah. Tapi kelihatannya ini suhul Khotimah. Justru di akhir ini cewek-ceweknya semakin menjalela. Menghalalkan segala cara dalam berpolitik. Dan itu membahayakan asas kedaulatan rakyat. Jadi bahasa kita kan rebut kembali. Ini merebut kembali itu merebut kembali kebaikan rakyat yang sudah diambil oleh oligarki. Dipimpin atau dinahodai oleh Jokowi. Aksi ini bakal berlanjut sama kak? Ya insya Allah ini berlanjut. Ini adalah gaung pertama. Secara eksplisit kita mendorong agar Jokowi mundur. Dan Jokowi dimundurkan. Saya kira akan menggelinding dan akan berkelanjutan. Masanya dari mana aja Pak digabungkan? Ya ini banyak dari kelompok-kelompok keagamaan. Kelompok aktivis dari kebangsaan. Juga ada mahasiswa gitu kan. Tapi ini adalah satu upaya justru mendorong elemen lain. Supaya mau punya keberanian lah. Untuk menampilkan aspirasinya. Sebetulnya ini aspirasi rakyat kebanyakan. Rakyat sudah muak gitu. Rakyat sudah kesal dengan kondisi ruwet-ruwet seperti ini. Seperti pidatonya Pak Jokowi sendiri. Ruwet-ruwet-ruwet. Memang ruwet kita. Itu ya. Ini harus diselesaikan dengan cara sesuai konstitusi. Konstitusi ketetapan MPR VI tahun 2001. Itu bisa menjadi jalan untuk mundur. Tapi pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Itu jalan untuk dimundurkan. Jadi ini adalah hak konstitusional rakyat masyarakat bangsa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!